assalamualaikum apa kabarnya Pak Ade di sana tuh semoga selalu pada sehat ya hahaha kali ini nih saya mau makan enak apa itu bistik lidah sapi kaki pake ngeledek ya itu kali suara sapi nah kita perkenalkan dulu tuh masakan bistik lidah sapi ada ini nih wortel hehehe kentang katanya makanannya orangnya enak eh makanan enak katanya kentang e shelladah emang spesialis pasangannya dia tuh bistik tuh hihi mestik lidah sapi konon katanya enak bener tuh lidah dipotong-potong dugil bikin biistik nah nasinya nasi putih yang sangat pulen didorong, es teh manis gelasnya bumbu yuk, kita coba Dato, cuma dipesenin Aki-Aki, Baba, jangan lupa tuh kalau makan bistik, disiram dulu katanya tuh, biar merosap kesini nah, kita siram Dato tuh aduh wangi bener enak nah, lidah berani-beraninya dimakan ya, ini masakan bistik uh sampai tetes terakhir geser Dato nah boleh digeser gini gini aja yang digeser hmm terjadah ada topatnya, sodara ada tomatnya nih nyok, kita mulai biasa bismillahirrohmanirrohim eh, jangan salah Baba ntar garpu lagi buat ini kita cobain dulu nih buahnya buahnya enak bener mampuk bener rasanya masaknya blotok blotok ini mah bakalan ini, ini enak bener maaf ya ngawarin doang ya oke, oke ngomong dasar gue nyol kalau madang tuh orang mau diem ngertanya mesti ada yang diomongin hmm 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 enak enak bistik jadi bistik itu ada katanya pakai kecap apa gitu gak tau dah apa yang penting enak katanya Baba Basir coba dah kalau gak ada ketagihan makan bistik daging lidah sapi hmm gak harus pengen pakai tangan bay katanya makan bistik mah jangan pakai tangan malu-maluin katanya tapi bisa juga nyedok pakai garpu ini emang jadi kesukaan nih hmm hmm nikmat banget berasa kayak gak punya utang hilang semuanya datuh mau kreditan kayak apa kayak hilang orang mikirin gitu sebodoh enak ini mikirin ini hmm hmm gak ini bikinan orang mana ya dulunya ya yang orang masakan ini lah enak bener hmm hmm aduh ya tuh daru gitu gue oh bistik awas jangan pakai tangan makan bistik malu-maluin katanya orang bisa pakai orang pakai tangan juga hmm lah ini apa bukan tangan karena gak ada ngomong dibolak-balik mulu maksudnya jangan pakai jangan pakai iji iji tangan juga lagi harus pakai garpu apalagi lo suruh pakai sumpit oh bisa bener pakai sumpit hmm bukan bukan apa saudara saya pakai tangan emang itu emang bikinan kalau maksudnya kalau tangan kalau ada di lewar gue udah rasu gitu bye emang dari sononya kali hmm oh daun-daun mah taruh di kebun masih mah hidup baik daun ababai doyan asal asal jangan daun itu tuh daun lalaban mah maksudnya daun lalaban lalaban doyan suruh makan daun kelapa hmm lidahnya saudara lidah ini lidah api kenyal apa ya kenyal enak hmm 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 tergiur tergiur dah enak jadi makan kayak orang restoran jadinya cobalah di wah hmm buahnya enak banget ini kokinya top ini kok kok bapak triono top semoga selalu sehat ya pak triono yang masakin saya punya makanan ini wah hmm kan gini bilang ya sama temen lah saya mah kalau makan biasa harus ada kerupuk malu-malu makan bisik penggal pakai kerupuk eh dari mana itu kagak kerupuk itu gado-gado pakai kerupuk pink bistik pakai kerupuk bistik itu bukan Belanda bujok saya gak tahu dah tuh enak enak emang Allah ngasih kenikmatan sama kita luar biasa makanya wahai saudara-saudara aku selalu mensyukuri nikmat yang dikasih Allah ampu mantap batang lewanya enak bener ini sepulit dewet baik itu kan baga ngasih tahu temen minum ini ya bagaimana setotan robot baik wah masya Allah enak banget bener ya orang kaya mah ya memang tambah adem masakannya enak makannya enak enak gula bistik gula apa chicken gula pizza lagi lagi tumis tangkung lagi lagi tumis tempe itu juga enak syukurin itu juga nikmat ngedalang jadinya maaf saudara ya emang emang gak bebas sih gitu kalau makan wah sot wah ada yang kasar bener ngomongnya madang madang enak enak gitu tuh kentangnya aja enak enak bumbunya apa jadi bumbu yang kecap ini kayak kecap itu jadi ngerasa kentang belum kentang jadi rasa kalau kalau bisa singkong ya kali ya listrik lidah entok kepad lidah apa campur singkong enak 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 bener itu ini ini yang penting matang bumbu maaf 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 enak bener lada disiram ini ternyata waduh rasanya sampai ke ini sampai ke polo enak ada bumbu tuh buset ini kuas lah itu kali ini yang bikin enak kali ya bumbu nih tuh lengkuas kan kita buang ke tempat sampah lah bumbu emang kita selakan bumbu kita selakan kentang sama wortel sama buncis sama ini apa namanya terus lada ada yang ledek lagi jadnuk pol basir udah persis kayak burung kenari ngapa emang lah itu selada kan punya burung kenari ngapalah jadi dicampur ke bistik segala eh buset lu mau paham makanan enak ya kenari kenari wah ada baik tapi namanya orang banyak yang disambut saya teat aja dah berhenti berhenti adanya kita bikin video begini perlu kritikan perlu komentar perlu apa ya masukkan masukkan pokoknya saya tampung bener seperti perut tampung ya harga air ya enggak namanya kita perlu dukungan ini orang pintar itu orang kalau orang itu orang pintar ada kotak saran beli indomie, beli apa? ada kotak saran 1-2 apa-apa gitu lah, udah kita mau ngebon cuma kan kalau gitu ada juga tulisan halal, nah itu penting untuk kayak mah, jadi kalau ada tulisan halal, memastikan itu juga bisa kelebihan, jawaban kalian memastikan akti-akti ngomongin ini kadang-kadang ngalongin itu tapi diripetnya gerbat benar gitu kali ya nah, kalau makanan enak, tadi masaknya enak, tadi makannya enak udah ada kedengaran halal, aduh makanan enak banget saya tapi saya ini esnya es tubruk, jadi apa namanya, jadi spesial lelah, aduh mwah, tarik deh itu, hmm, dotan masalah loh, nikmat bener makanan harus dihabiskan itu kentang rasanya enak banget emang jarang banget luar biasa saudara ternyata benar-benar bistik itu rasanya luar biasa khas itu mantap nah berhubung makanan alhamdulillah habis jangan lupa tentu bantu saya mohon subscribe lah subscribe tunjuk sesuai dengan menunya bistik itu yang merah tuh ada subscribe begitu ya mohon dibantu terima kasih sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih